Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di materi penyidikan agama Islam dan budi peperti Malam pembelajaran jarak jauh atau PJJ Semoga di materi yang terakhir, di bab terakhir ini Bisa kalian cerna dengan baik-baik Dan bisa kalian catat di buku kalian Sebagai salah satu bukti bahwa kalian mengikuti pembelajaran ibu Oke, di bab terakhir ini yaitu mengenai perilaku taat kompetisi dalam perbaikan dan atas kerja Minggu lalu sudah ibu jelaskan tentang bagaimana perilaku taat kepada Allah Karena ada tiga perilaku taat itu Yaitu kepada Allah, kemudian kepada diri kita dan juga kepada sesama manusia Kali ini ibu akan jelaskan tentang keutamaan taat Kalau di dalam surat Al-Quran Surat Al-Nisa ayat 69 Yang artinya Yang artinya yaitu barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya Mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianubrahi ni'mat Allah Yaitu nabi-nabi, para sidikin, orang-orang mati syahid, dan orang-orang soleh Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya Nah ini sudah jelas ayatnya Sudah kalian simak bahwa Disinilah keutamaan taat ini ada pada diri para nabi Karena nabi itu tentunya sudah diberikan suri toladan yang baik bagi umatnya Terutama dari Uswadul Hasanah Yaitu ada pada diri Rasulullah SAW Yang memang harus patut kita contoh Bahwa nabi Muhammad itu memiliki sifat-sifat yang baik Yang harus kita boleh ikuti semuanya atau mungkin salah satunya Dan juga orang-orang soleh Atau orang sedikin Yaitu orang-orang yang baik Seperti para ilam yang Ustadz, Kiai yang harus suka Dengarkan apa-apa yang sudah disambutkan Kemudian Di Quran Surat Al-A'raf Yaitu ayat 96 Yang Dimasukkan Tidak terbuangnya kekayaan dunia Kepada kekayaan dunia dan mendapatkan kebergaan hidup Ke surga Tempatnya Allah yang baik-baik Lain halnya Seseorang yang sudah Menghianati Inikmat-ikmat yang Allah sudah berikan kepada kita Maka tempat mereka itu Ialah neraka Ya karena mereka sudah mendustahkan yang namanya Ayat-ayat Al-Allah Maka kata Allah Inna ajabillah sadid Yaitu Tunggulah ajab kami yang sangat pedih Ya Nah ini sama dengan Dinyatakan Kata Allah Akan kami siksa mereka Disebabkan atas perbuatannya Ya Karena Kerusakan di muka bumi ini Yang ada di dalam Surat Tadi Atau di dalam surat Yang berbunyi Zuharul pasadu Tilbari wal bahari Di makasabat Ayi dinasi Liyudi kuhum Ba'dalladi Hamalu Aminu Na'an lahum Yer Cium Jadi Kerusakan yang ada Dalam bumi ini Karena disebabkan oleh Atau Diakibatkan oleh Perbuatan Tangan-tangan manusia Manusia Tentunya manusia yang tidak bertanggung jawab Nah ini ayatnya Kemudian yang ketiga Di dalam kurang surat Muhammad Hayat 17 Yang Mendapatkan tambahan hidayah Pada Seseorang Yaitu yang firmanya berbunyi Dan orang-orang yang berupaya Mendapat petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka Dan memberikan kepada mereka Balasan ketakwaannya Jadi ketika orang yang takwa Orang yang mengikuti Apa-apa yang ditimpulkan Menjauhi oleh Allah Dan menjauhi oleh Kita Yaitu terutama Larangan-larangan Allah Maka apa Ya Balasannya Ya Mendapat apa Tentunya akan mendapatkan Tambahan hidayah Kepada diri Orang tersebut Nah yang keempat Di dalam kurang surat Muhammad Ayat 7 Masih Orang yang mendapatkan Keteguhan Dalam ta'at Ya Firmanya Yang artinya Hai orang-orang yang beriman Jika kamu menolong Alhamdulillah Mestaya Dia akan menolongmu Dan meneguhkan Kedudukanmu Nah ketika kita Berdakwa Dalam kebaikan Karena kebaikan itu Tidak harus Kebaikan harus kita lakukan semua Tentunya manusia itu Membutuhkan yang namanya Tahapan-tahapan Ya Tahapan itu Dimulai dari Yang sekecil-kecilnya Terutama ketika kita Mengucap Rasa syukur kita Ya dengan cara Mengucapkan Lafaz Alhamdulillah Ya inilah Menunjukkan bahwa kita Bersyukur atas Hikmat Allah yang sudah Diberikan kepada kita Semua Ya Atau Nikmah sehat Yang Allah sudah berikan kepada kita Apa yang diucapkan oleh kita Yaitu Mengucap rasa syukur Dengan Alhamdulillah Nah yang kelima Ini dalam Quran surat dan isa Ayat 13 Yang Menjelaskan tentang Mendapat pahala yang Besar berupa Kredon Allah dan surganya Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala Artinya Ya Hukum-hukum tersebut Itu adalah Ketentuan-ketentuan Dari Allah Jadi Barang siapa taat Kepada Allah Dan rasulnya Misalnya Allah Memasukkan ke dalam surga Ya Mengalir di dalamnya Sungai-sungai Sedang mereka Kekal di dalamnya Dan itulah Kemenangan Yang besar Ya Sudah jelas Bahwa di Ayat ini Yaitu Berupa Hadiah Ya Hadiah Hadiah Periodan kita Ya Pahala kita Yang sudah kita Dapatkan Ketika kita Melakukan Hal yang Mengenai taat tadi Ya Kemudian Ketika ada Balasan orang yang taat Tentunya juga Ada bahaya Bagaimana Orang yang tidak taat Ya Orang yang tidak taat Ya Bahayanya Yang pertama Akan adanya Rapuknya Barisan Dan timbunya Perselisihan Apa artinya Ya Artinya ini Kita Lihat di dalam Quran surat Al-Anfal Ayat 46 Yang kita ambil Artinya Dan taatlah Kepada Allah Dan Rasulnya Dan janganlah Kamu Berbantah-bantahan Yang menyebabkan Kamu menjadi Gentar Dan Helang Kepuatanmu Dan Bersabarlah Sesungguhnya Allah Beserta Orang-orang Yang sabar Ya Ini Sudah jelas Kita harus Taat Rasulullah pun Taat kepada Allah Ketika Diberintah Menyampaikan Wahyunya Dan disampaikan Kepada umatnya Rasulullah Sangat Taat sekali Kepada Tintah Allah Apalagi Kita Sebagai manusia Biasa Sebagai manusia Biasa Sudah Seharusnya Kita Mengikuti Suri Toladan Yang baik Yang ada Pada diri Rasulullah Ya Karena Diamnya Rasulullah Itu adalah Ibadah Perkataan Rasulullah Itu adalah Ibadah Dan ketika Melakukan Perbuatannya Pun Mengungkut Tendang Ibadah Yang kedua Bahaya Orang yang Menenggalkan Ketaatan Yang kedua Yaitu Kehinaan Kehinaan Dari Allah Subhanahu Dalam Kurman Allah Subhanahu Di dalam Quran Surat Al-Anfal Ayat 55 Yang berbunyi Barang siapa Yang mendurhakai Allah Dan Rasulnya Dan Melanggar Ketenduan Ketenduannya Iskaya Allah Memasukkan Ke dalam Api Meraka Sedang Ia Kepal Di Dalamnya Dan Baginya Sisa Yang Menghinakan Ini Quran Surat Al-Anfal Ayat 14 Nah Diralat Kemudian Dilandut oleh Quran Surat Al-Anfal Al-Qimana Yang artinya Sesungguhnya Binatang Atau Makhluk Yang paling Buruk Di sisi Allah Ialah Orang-orang Yang kafir Ya Karena Mereka itu Tidak Berimut Sebenarnya Ada Tiga Fase Orang Kafir Ya Orang Kafir Ada Tiga Macam Yang pertama Orang Kafir Itu Bisa Dikatakan Dia Paham Agama Tetapi Dia Tidak Mau Melakukan Kemudian Yang kedua Orang Yang Benar-benar Paham Tapi Dilakukan Ya Kemudian Yang ketiga Ada Orang Yang Benar-benar Tidak Paham Dan Tidak Mau Mempelajarinya Inilah Sebodoh-bodohnya Manusia Yang Tidak Mau Mempelajari Tentang Agama Kemudian Yang ketiga Di dalam Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 49 Orang Yang Bahaya Ketika Melakukan Perbatuan Tentang Yaitu Yang ketiga Berdosa Dan Bernasiat Kepada Allah Subhanahu Subhanahu Firman Allah Subhanahu Yang Artinya Di dalam Surat Al-Ma'idah 49 Dan Hendaklah Kami Memutuskan Perkara Di antara Mereka Menurut Apa yang Diturunkan Allah Dan Janganlah Kamu Mengikuti Hala Nafsu Mereka Dan Berhatiatilah Kamu Terhadap Mereka Supaya Mereka Tidak Memalingkan Kamu Dari Kebahagiaan Apa yang Telah Diturunkan Allah Kepadanya Jika Mereka Berpaling Dari Hukum Yang Telah Diturunkan Allah Maka Ketahuilah Bahwa Sesungguhnya Allah Menghendaki Akan Menyimpakan Musibah Kepada Mereka Disebabkan Sebagian Dosa-dosa Mereka Dan Sesungguhnya Kebanyakan Manusia Adalah Orang-orang Yang Asik Namun Ayatnya Tandang Boleh Kalian Tela Dibaca Sambil Durasapi Dipahami Nah Kemudian Berikutnya Contoh Perilaku Taat Di antara Contoh Perilaku Taat Ini Yang Baik Kepada Allah Rasulullah Sesalam Sesalam Mautun Ulil Amri Adalah Sebagai Berikut Yang Pertama Contohnya Yaitu Melaksanakan Rukun Iman Jadi Ada Berapa Rukun Iman Itu Yang Jelas Rukun Iman Itu Ada Yang Yang Pertama Iman Kepada Allah Subhanallah Kedua Iman Kepada Para Malaikat Ketiga Iman Kepada Rasul Rasul Allah Keempat Iman Kepada Kitab Kitab Allah Kemudian Yang Kelima Beriman Kepada Kodo Dan Kodanya Allah Dan Terakhir Yaitu Beriman Kepada Hari Akhir Nah Inilah Contohnya Kemudian Yang Kedua Melaksanakan Rukun Islam Ya Apa Yaitu Membaca Dua Kalimat Syahadat Yang Berbunyi Ashadu Allah Ilaha Illallah Wa Ashadu An Namah Madar Rasul Allah Kenapa Disebut Dua Kalimat Syahadat Karena Di Awal Syahadat Itu Adalah Syahadat Tauhid Kemudian Yang Kedua Adalah Syahadat Rasul Kenapa Disebut Syahadat Tauhid Karena Disini Syahadat Tauhid Itu Mentauhid Bahwa Allah Itu Esa Bahwa Allah Itu Satu Tidak Beranak Dan Tidak Diberanak Kemudian Syahadat Rasul Yaitu Yang Berbunyi Yang Artinya Aku Bersahsi Bahwa Nabi Muhammad Itu Adalah Utusan Allah Kemudian Memaksanakan Hukum Islam Yaitu Salat Dalam Sehari Semalam Itu Ada Lima Waktu Yaitu Subuh Juhur Asar Maghid Isa Itu Yang Wajib Kemudian Kuasa Di Bulan Ramadan Kemudian Meluarkan Jakar Dan Haji Ketika Kalian Sudah Mampu Ini bagian Mampu Kalau Tidak Mampu Kita Berusaha Bagaimana Kita Bisa Mampu Ya Tentunya Kita Mencari Rejeki Yang Ada Di Muka Bumi Ini Kemudian Yang Ketiga Contohnya Yaitu Menati Peraturan Yang Dibuat Pemerintah Dan Pihak-pihak Tertentu Yang Memiliki Kuasa Seperti Tidak Melanggar Peraturan Lalu Lintas Tidak Berbuat Kekerasan Dan Turut Serta Dalam Kegiatan Kegiatan Sosial Ya Inilah Contoh Terlaku Semoga Semoga Kalian Apa-apa Yang Ibu Jelasan Ini Bisa Kalian Pahami Ya Dan Bisa Kalian Aplikasikan Dalam Hidupan Sehari-hari Kalian Mampu Melaksanakannya Ya Karena Ketika Kita Berbuat Baik Itulah Kebaikan Untuk Kita Ya Karena Itu Adalah Suatu Ibadah Yang Kita Lakukan Karena Hidup Kita Hanya Mencari Rida Allah Subhani Tidak Semata-mata Kita Menghubungkan Diri Kepada Manusia Tapi Karena Wajiban Itulah Yang Memang Harus Kita Laksanakan Dalam Hidupan Sehari-hari Nah Mungkin Hanya Itu Saja Yang Bisa Ibu Sampaikan Kurang Dan Lebihnya Semoga Bisa Dengkapi Dengan Apa Yang Sudah Ibu Berikan Ilmunya Dan Kalian Amalkan Kepada Siapapun Karena Ketika Menakan Ilmu Ilmu Itu Akan Semakin Berbuah Akhirul Kalan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax